Ternyata mereka pun welcome kita ya Gua sebelumnya ucapin thank you banget gitu Kita emang di Cirebon gitu kan hidupnya Tapi kalau emang kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang luar kota Why not gitu ya Seenggaknya kita nambah wawasan, nambah relasi, nambah kenalan juga Mereka itu, kali pemasangan best step Itunya aja, itu kan tepat-tepat gue Sekarang udah gak ada Jadi itu dia ketelah tadi Oh gitu Kalau gak ya, t-shirt dulu barangnya bentar ya Oke Ini nyantel disini nih Tuh Jadi nanti tinggal slot doang Produksinya seperti ini Tinggunci Halo Earth Selamat datang kembali bersama saya Dan Mio Kuning Dan kita adalah Earth Berhubung gabut masih berlanjut Ini gue langsung aja lagi tes nih Kebeneran udah beres service besarnya Kemarin malem yang mungkin ada di cuplikannya itu kita custom ya Sedikitnya box untuk bawa teh pucuk Gak bercanda guys buat bawa barang-barang gue Karena gue gak terlalu jago naik motor dan takut badannya tuh kayak gak enak gitu ya Jadi gue insecure banget sih disini kondisinya sampai akhirnya gue beli box Dan motor udah nyampe sini kita langsung kerjain aja nih kita mau masang box JV nya guys langsung nih Jadi untuk pemasangannya kalau gue cukup simpel banget ya Selain kemarin tuh yang kita custom si bracketnya buat ke CGV nya Dan ini kita langsung aja ngelepas 4 baut Mungkin di footage juga ada Kalian harus lihat dan perhatikan detailnya seperti apa Dan tentunya sembari nunggu ini lagi di lepas sama Mr. Bad Woody My Mechanic Handle No.1 disini Ini lagi di oprek-oprek Dan tentunya kalau ngeliat kerjaan kemarin yang udah dilakukan sama orang permesinan Yaitu satu Upsize ban Jadi ukurannya tuh 90-80 guys Ya Dan tetep menggunakan ring jari-jari Karena gue tetep mau bikin alirannya tuh sporty OEM Plus ya Jadi tampilannya seperti ini Dari depan juga jadinya gemuk nih guys Ya sama R1 gue mah 11-12 lah 12 ribu maksudnya Tuh liat jadi gemuk ya Posisi motor tuh jadi enak banget dan gemuk banget gue liat Dan ditambah lagi yang gue seneng Ini ada kejutan yang malem itu Baba Abdel tuh bebersih nih guys Jadi Mika Lampu yang tadinya tuh insecure banget sampe dibersihin Eh kamu main pasang-pasang aja itu bautnya belum lagi dicari pak Belum-belum Jadi dia sendiri juga yang ibarat kan ngasih bocoran ilmu-ilmu Mio ke gue nih Zaman dulunya dia mainan Mio sih parah juga nih si Abdel nih ya Tapi bertolak belakang lagi sama gue Karena kenapa? Udah kalo gue kasih nih motor ke dia Gak jauh-jauh tuh ini nih Bantu celup Spakbor buang Ini hilang nih Ini versi-versi gue nih Versi si Abdel nih apa nih Oke jadi lebih gede Disatuin Oh berarti si ini nih grillnya tuh kayak jadi satu gitu Kalo jaman dulu ya Ini juga otomatis dibentuk ulang dong Jadi ini potong Ini sambung Ini potong lagi sambung lagi Berarti jadi kayak sisi ke bawah gitu ya Sisi ke bawah Apalagi? Terus ya kalo sekarang sih mungkin Keren kali ya Stryker garansi tiga tahun masih ada gitu Iya Terus Nyal lampu biarin Terus kalo gue ini gue ganti yang menyawa smile Apa tuh? Deck Deck belakang Deck belakang Ini jadi ada laci kan Terus ini Oh laci nya tuh yang lepasan Eh jadi satu berarti sama deck nya Jadi satu Nah for your information guys Jadi gue sih agak sama duty nih bertolak belakang Kenapa? Dia langsung ngomong Kenapa gak beli yang ada tempat itunya Gue gak mau Karena gue pengennya tetep pake deck ini Tapi ada Keranjang tengah plastik tuh Yang warna hitam tuh guys Itu gue seneng banget sih Apalagi Fungsinya itu untuk touring ya sekarang kan Kayaknya tuh ada bug itu Bagus banget Tapi berhubung gue ketemu Pedagang online yang paling menyebalkan Pernah gue tau dan ketemu Jadi batal rencana gue Gue lagi ngonten dibatalin rencana gitu Gara-gara Dengan Maksudnya Nominalnya tuh dikit banget gitu guys Jadi cuman Box tuh 70 ribu Tuh 60 ribu guys Itu Tapi Kendala gitu Dan akhirnya tuh gak nyampe disini Jadi sampe Nih motor nih Gak kelar tuh box tengahnya tuh Gara-gara orang itu Gue benci banget sih tuh orang Tapi ya Udah lah kita relakan aja Berhubung gue orangnya legowoan Jadi udah lupakan aja guys Apalagi nih Apalagi nih Apalagi dik Terus kalo gue Speedometer gantinya Mio Smile Bedanya apa sama yang ini? Ini kan masih tua banget nih Kalo Mio Smile tuh udah ada cover silvernya gitu Dalemnya jadi kayak BMO gitu Ada list dalemnya Oke Terus apalagi dik Kalo period correct sih Ini abu Udah beli kan Ya udah beli Terus jadi kalo Eh jangan dipocorin disini pak Jadi kalo period correct 2004 sampe 2006 tuh gak ada step Oke polos Polos Jadi ini udah bener gak ada step Tapi ininya abu kalo pelok dari jari Kalo peloknya racing Ininya hitam Peloknya racing hitam and pink Yang palang 5 bukan sih? Palang 5 Kalo ini ya Behell nya Bukan yang chrome Bukan yang chrome Jadi dia udah Pakai Behell SS masuk lah ya? Kayaknya bagus tuh SS kan tajem kan ya? Nah kan yang sportnya kayak gitu pak Hahaha Oh berarti kalo sport itu tebel ya? Gede, tebel Kalo itu kan batang Kalo itu Dia tebel Terus nih ya Kalo aku udah bener sih pake yang ini Kalo yang Tapi kalo period correct Dia yang kecil Chrome gitu Oh gitu Nah kalo ini Ini udah yang smile Gue tuh ngeliat tuh Senengnya model ini Kenapa? Karena jadinya tuh Lebih keliatan Gak ada racing-racingnya gitu loh Iya soalnya kalo Apa? Kalo Ini kan Mio Smile nih Tapi mungkin nih Si Sugigi nya tuh emang Jamannya Mio Smile Oke Jadi ini harus pake Mio Smile lagi Dan ini 2 piece Oh 2 piece ya? Oh kemarin tuh Yang lu beli itu itu berarti? 2 piece Oke Terus Nah ini paling beli tutup ini Karet Iya Buat sel karbu nih Harusnya ada karetnya di bawah Oke tutup karet Terus Ya kalo gue dulu sih Ini pake punya Xeon Xeon Jadi dia gede gitu Ada kunci magnetnya gitu loh Sama Kuncinya lebih bener lah Lebih bagus Ada cetek gitunya ya? Ada kayak kuncinya gitu Nah kayak di Vino Lu Vino Lu tuh udah ganti yang Xeon Oke Berarti bisa diganti nih? Bisa sama Cuma bolongin ini doang Oh my god Oke Dia udah dapet sama buat Kunci jok Oke Dapet 2 Lapu belakang standar Bener ini CVT gue kalo gue sih Sukanya punya Nuvo CVT Nuvo Kapan CVT Terus shock KTC yang KTC Oke yang lurus Ada ohlinnya sih Gila sih ohlinnya keren banget Udah sih sebenernya Mio mah gitu Kalo gue dulu sih 8 kali ganti ganti gaya Ujung-ujungnya maunya Orgian sih Oke Jadi kalo menurut lu Lu nilai deh gantian Lu nilai nih Kaya style gue kayak gini Nilainya berapa? 0-10 Kalo nanti yang Udah dipasangin Perfect sih Perfect ya Jadi kalo gue lebih setuju lu Untuk period correct Stickernya udah bener Lagi bunga-bunga tuh Iya 2 juta setengah pak Iya Tapi kan kalo di umurnya Emang ini Emang ini berarti Terus gak ada step Bener udah Ya paling sih Udah sih Tergantung sih lu mau orient Gain apa enggak gitu Oh gitu Tapi kalo misalkan gue Sedikitnya bikin gaya Kayak OEM Plus Alias tuh tampilannya tuh OEM Tapi part-part yang di dalemnya tuh Gue mau kayak misalkan Kemarin tuh gue sempet bikin vote Di IG gue Jadi buat kalian juga boleh Pantengin IG EarthMoto Clans juga ya Gue Ngadain vote tuh Jadi gini Mendingan OEM Plus Atau Racing 2 nih Ya kan Ini kalo liat warna kayaknya OEM Plus Nah kalo OEM Plus Gue minta saran Berhubung kemarin-kemarin Di Vino gue Yang dirakit sama Om Bambang tuh Jadi itu kan stylingnya Untuk racing banget ya Gue sama Diki Mau turun ke road race Mungkin nanti Gak tau kapan lah Tapi kalo ada event Kita mau coba dulu Mau latihan dulu Dan kita coba event Kedepannya untuk Vino dan Nuvo gitu guys Tapi berhubung ini Mio nih Si anak baru Kesayangan juga Gue mau nih OEM Plus Dan gue minta masukan dari kalian semua guys Mendingan mainan 6-3 daily Atau 5-8 daily Untuk nilayah mesin Tapi gue gak mau yang ibaratkan Ini motor tuh jadi kayak susah starter gitu Gue pengen starter gampang Bawa kotaan juga gak terlalu berisik kayak motor-motor performance abis Tapi ya kenceng gitu Jadi memenuhi kebutuhan pelintiran tangan gue Hehehe boy Nah itu kalian boleh dong komen-komen aja Partnya pake apa aja Speknya berapa Itu nanti gue bakal coba sedikitnya ikutin setelah gue touring dari Bandung Jadi vlog tentang gabut 3 ini Tentang si Mio Kuning Gue gak yang ibarat Selesai gitu ya Jadi ini motor emang gue sengaja beli buat touring ke Bandung Dan gue pengen nyiptain satu aliran Yang bisa dibilang Ya cukup menginspirasi buat kita semua gitu Jadi kita sama-sama belajar Dan tentunya buat kalian yang ibaratkan Kemarin-kemarin ada yang komen Ah lu mainannya moge-mogean terus Mainannya dua takan terus Oke sekarang kita buktiin lewat motor ini Jadi gue disini gak rasis ya Mau itu ada moge Mau itu ada motor metik kecil Mau itu ada motor dua tak Mau motor custom culture pun gue juga ada Semua nih lagi ngerombakin motor lumayan banyak Dan sampai Vespa pun juga gue lagi uji coba Dan kuncinya di Earth adalah Kita disini pengen Apa nih Membentuk dan membuat Suatu aliran motor atau styling Yang bisa dibilang Menjadi inspirasi buat orang banyak Disini dan tentunya kita juga eksperimen gitu Gak mau yang tanggung-tanggung Sekalian aja kita bikin tuh Ancurin Vespa S Kita ancurin tuh Rombak total semua Jadi kegunaan kita disini Dan tentunya dengan cara kalian subscribe channel kita ini Gue sangat Apa nih Ibaratkan tersupport baik banget dengan kalian Karena Ya gak mau nafik ya Kita dari view Dan subscribe dari kalian tuh Menentukan sejarah hidup kita semua disini Jadi so Please bantu subscribe guys Oke lanjut lagi Jadi nilainya oke nih Udah nih Oke paling ini lagi Apa tuh This This tuh antara dua pilihan yang pakai 125Z Kalau dulu 125Z Masuk sini jadi Kayaknya kalau gue beli 125Z Gue beli motornya Masuk sini Masuk sini Brembo nya gue masukin 125Z Kalau dulu kalau gak musimnya tuh TDR 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 Yang gitu gitu tuh Yang lancip-lancip ya Itu gue gak suka sih Gak suka kan Gue paling benci Bist tuh Aduh Dulu sih musim Dulu musim Soalnya kenapa? Kalau kita lihat di mobil-mobil aja ya Mungkin kan Kalau gue sendiri kan terinfluensinya gara-gara mobil ya Iya Semua Brembo Semua EP racing Semua apapun itu Pokoknya bulat Di sini tuh Jadi kalau ngelihat motor kayak RGR Kemarin kita nakit Itu tuh kayak What? Iya soalnya emang pada jamannya aja sih Caya Dulu mobil pakai underglow lah Kayaknya terlalu arogan gitu ya Gua ngelihatnya tuh Iya, 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 iya Kalau enggak, PSM kan susah Biasanya sih, kalau enggak ada lagi, Kitako TDR yang bulat ada juga Kalau enggak, pakai Nuvo Vietnam Exciter Itu bawaan pabriknya ya berarti? Wah, itu gue senang tuh, IM2 Terus ya, ini paling Nisin WAP ya Kalau dulu sih Dulu tuh punya cepotan MoGigi Sebenarnya gue mau tanya sih, kalau kayak MioMio Gigi Yang menurut lu, kan dulu main nih Lebih laku brand KTC atau Nisin? Kalau dulu Kitako? Tapi sekarang Kitako kan udah ada yang KY sama KI Oh, Kitako sama Kitako Berarti, oke Jadi ada dua lagi KTC gitu ya, itu susah banget sih Sama dulu tuh musim ini PSM Yosimura ya dulu Kalau gue demen tuh Yosimura tuh Oke, oke, jadi gitu guys ya Kemarin juga gue sedikitnya tuh Sempet bikin polling gitu Ternyata tuh kalau kayak anak-anak Sorry Nia, kemarin gue sempet tanya-tanya Sama anak-anak proper Mio yang lagi viral nih sekarang nih Gue tuh tanya Rem tuh mendingan kita mainan Nisin Atau KTC Hampir semua tuh ngomong KTC Gue bingung, tapi sekarang tuh Nah, tapi begitu ketemunya warga-warga 2TAC Yang ibaratkan pemain ninja Pemain yang ibaratkan kayak Eric King Itu pasti Nisin sih Nisin sekarang yang pandernya Nisin gak sih? Oh iya sih, bener juga Kayaknya panduannya mereka kayak ke Apa sih? Yang motor-motor apa? Yang kayak BGP gitu kali ya Tokicho ya Oke, jadi gitu Dan ini Berarti kata Diki udah oke nih Buat kalian-kalian atau enggak Baut apa? Apa nih? Baut ya, ini gak Orion ya? Terus CVT harusnya baut 8 gitu Lalu banyak yang udah baut semua Cariin semua udah Oke, gue pengen ini nih bener-bener OEM Brand new from dealer, tapi kencang Sesuai kayak kita ngerakit beat kan? Iya Kita bikin beat tuh OEM dealer Tapi kencang Tapi dia turbo bawaan lahirnya gitu Jadi di sini ada sedikitnya inspirasi-inspirasi ya Stiker kotak Stiker, stiker lagi tuh Wah, gue gak paham sih kalo urusan stiker Gue gak master banget sih Wah, masuk nih Gede, gede Oke, guys Jadi kalo Woy, mana kamera? Oh ini Oke, jadi udah kepasang Blok and play ya? Tapi ini kok miring ya boxnya ya? Kayak kurang Itu belum dikencangin sih Bahwa ini Gak tidak ada sepewet Oke Jadi ini nih guys Bagusnya boxnya masangnya terakhir Oh gitu Masang si model dulu Kemarin tuh ceritanya gue Terlalu bersemangat mungkin ya Jadi ngeliat ini motor Ih, lucu banget nih Oke Guys, ini guys Liat dari belakang Dari belakang Amazing Menurut gue Dengan box yang stylingnya begini Kemarin tuh gue galau nih Ada yang disini lampu-lampuan kan? Gak jangan Nah Gue juga berarti sama Gue gak seneng nih Periode tahun segini tuh Motor terlalu banyak aksen lampu Lo jaman di retroin, Vin Dua pilihan nih Apa tuh? Keranjang Rotan Kalo enggak tuh Biasanya dibikin jadi kayak motor bawa gelas gitu Bawa, pake lu Pake yang Contender gitu gelas Nampan-nampan gitu ya Potong botol yang kotak tuh Coca-Cola Kecet merah Terus jadi Coca-Cola Oh Ini kesempatnya tuol dulu gitu Oke Jadi retro style-nya begitu ya Retro style Oke guys Jadi ini gue nambah ilmu lagi nih Untung disini ada Baba Abdel sih Yang pemain Mio dari jaman Wah gak ngerti lah dia Gue tau sih rekor dia tuh udah sampe menang kontes Masuk majalah mainan Mio tuh gue tau gitu Makanya Sekarang kalo udah Mio Gaudah lah Gue titip cuman gue beli Itu motor Gue kasih nih kuncinya nih Gue mau style-nya gini Jadi motor Dan ini menurut gue sih lucu banget sih guys ya Jadi mungkin nanti untuk vlog selanjutnya Masalah Tes Ridingnya Nanti ada di Volume selanjutnya guys ya Jadi gue pengen dulu nih Autis Gue pengen liat ini pemasangan terakhirnya Sampai gimana stylingnya So stay tune terus aja And be the best on that guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax